Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Suci. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Analysis and Documentation Framework Business, Product, and Service. Pada sesi ini, rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan asal-muasal kerangka beserta contohnya. Pada sesi kali ini, kita melihat terkait dengan bagaimana definisi dan tujuan analisis interface arsitektur dan kerangka dokumentasi, kemudian terkait dengan contoh kerangka kerja dan membahas kerangka interface arsitektur, IE6, yang merupakan kerangka kerja umum yang cocok digunakan di perusahaan sektor publik dan swasta. Jadi, metode implementasi interface arsitektur mencakup yang pertama kerangka kerja itu sendiri, kemudian yang kedua ada komponen, kemudian yang ketiga tampilan arsitektur saat ini, yang keempat tampilan arsitektur di masa depan, kemudian rencana bagaimana mengelola transiksi yang sedang terlangsung antara tampilan saat ini dan terkait dengan gambaran vertikal yang mempengaruhi arsitektur bisnis perusahaan. Analisis dan dokumentasi yang diselenggarakan melalui sebuah kerangka interface arsitektur memberikan standar tampilan hiraskis perusahaan dari sisi strategi, bisnis, dan perspektif teknologi terintegrasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana kita bisa melihat model kerangka IE6 framework dari sisi line of business, kemudian dari sisi service, kemudian dari sisi leveling strategic blue, workflow, data flow, sistem, dan infrastruktur. Nah, untuk awal mula dari pengembangan framework interface arsitektur, kita coba mengawali dengan contoh kerangka interface arsitektur yang diusulkan oleh Zahman ISA framework terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat model pemetaan dari sisi organisasi maupun dari sisi kebutuhan bisnisnya. Kemudian yang selanjutnya kita kenal adalah kerangka dari EA Planning Method yang diusulkan oleh Spiwork. Jadi di sini kita bisa melihat adanya planning initiation, kemudian ada EA Principle, kemudian turun ke bisnis modeling, kemudian di-breakdown lagi menjadi data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur, dan turunannya sampai ke planning conclusion dan final report and presentation. Jadi kerangka kerja secara umum digunakan untuk menganalisis dan dokumentasi enterprise arsitektur. Nah selanjutnya terkait dengan model enterprise arsitektur yang kita gunakan sebagai dasar. Jadi yang pertama diawali dari kerangka kerja EA3. Jadi di sini menggunakan tiga sisi di mana di situ menunjukkan hubungan antara struktur, domain fungsional, dan juga area layanan organisasi. Nah kemudian dikembangkan kembali oleh Bernat menjadi EA6 Cube Framework di mana di situ ada tambahan ya, tambahan lagi terkait dengan bagaimana menerapkan budaya, nilai, dan juga risiko. Nah kalau di gambar kita bisa melihat ada enam sisi ya dari yang ASIC terdiri dari tiga sisi. Nah di ASIC ini pengembangannya ada tambahan dari sisi budaya, nilai, dan risiko. Jadi perusahaan dapat mengimplementasikan kerangka tersebut secara langsung ya. Sehingga sesi ini menjelaskan bagaimana kerangka kerja interface arsitektur merupakan salah satu elemen dasar dari program interface arsitektur dan metodologi implementasi. Artinya akan ada banyak sekali model ataupun framework yang bisa kita gunakan ya. sehingga harapannya adalah kerangka kerja interface arsitektur nantinya dapat digunakan untuk menetapkan ruang lingkup sebagai dokumentasi EA dan menghubungkan area arsitektur secara bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Terima kasih telah menonton!